Fans timnas Indonesia belakangan ini dihebohkan dengan sosok Jairo Ritual. Pemain berposisi gelandang yang berkompetisi di Liga Utama Inggris bersama Crystal Palace ini menyatakan ketertarikan membela timnas Indonesia. Gabar ketertarikan gelandang bertahan 27 tahun itu beredar luas di media sosial. Jairo menyampaikan keinginannya jadi bagian dari sekuat Garuda suatu hari nanti. Jairo Ritual lahir di Heerlem, Belanda pada 9 September 1996. Jairo Ritual memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ibu. Sementara ayahnya merupakan keturunan Suriname. Pemain berposisi gelandang ini mengawali perjalanan sepak bola di Akademi SV Overboss kemudian pindah ke Akademi Heerlem pada tahun 2007. Setahun berselang Jairo diterima di Akademi Ajax Amsterdam pada tahun 2008. Ia menjadi bagian dari tim muda Ajax dari U17, U19 hingga U21 selama kurang lebih 6 tahun. Pada 2014, Jairo promosi ke tim utama Ajax. Ia jadi bagian penting sekuat asuhan Frank de Boer meski masih berusia belasan tahun. Jairo bertahan selama 3 musim di Ajax dengan koleksi 93 penampilan. Ia juga berkontribusi mencetak 3 gol dan 3 asis di kasta tertinggi Liga Belanda. Kemudian pada tahun 2017, klub Premier League Crystal Palace merekrut Jairo dengan mahar 9 juta euro atau setara dengan 153 miliar rupiah kurs saat itu. Pemain yang bisa dipasang sebagai back tengah hingga back kiri itu pun jadi andalan Crystal Palace hingga kini. Kala itu, yang membawa Jairo adalah Frank de Boer yang turut jadi pelatih Crystal Palace pada tahun yang sama. Meski sempat berganti-ganti juru taktik dari Patrick Vieira hingga Roy Hudson, Jairo tetap dapat tempat di sekuat utama. Namun di sisi lain, jika ingin membela timnas Indonesia, PSSI sepertinya perlu memastikan lagi syarat administrasif sang pemain. Pasalnya Jairo pernah meruput bersama timnas Belanda senior sebanyak tiga kali di kualifikasi Piala Eropa 2016. Namun sejak saat itu, dirinya belum dipanggil lagi oleh pasukan De Oranje. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng.